Hai pemirsa selamat datang kembali di kanal balijani kali ini Tutsugi akan menuturkan kisah mengenai terbunuhnya Gusti ngurah telaba yang menjadi rujukan konten ini adalah buku babad igusti ngurah telaba yang disusun oleh dokter igusti ngurah sugi ada seperti apa kisahnya silakan simak setelah intro ini pada tahun 1386 dalam ketut ngelesir dinobatkan menjadi raja dengan gelar dalam Semaragapakisan beliau yang berkuasa sampai tahun 1460 memindahkan pusat pemerintahan dari samplangan ke gel gel dalam menjalankan pemerintahan beliau berlaku sangat adil warga baliaga warga pasak dan warga pande sama-sama diberikan kesempatan untuk menduduk kejabatan setelah beliau wafat pucuk pemerintahan dipegang oleh putra beliau yang bernama dalam Watu Renggong pada masa pemerintahan dalam Watu Renggong diadakan peromakan sistem pemerintahan kerajaan-kerajaan kecil di seluruh Bali diganti menjadi wilayah kepunggawaan atau anglurah selain itu beliau juga membentuk angkatan perang yang diberi nama Dulang Mangap dengan jumlah Laskar kurang lebih 2000 orang di bawah pemerintahan dalam Watu Renggong banyak raja di luar Bali yang tunduk kepada beliau seperti Belambangan Lombok Sumbawa dan Sulawesi untuk pengamanan Pulau Bali beliau memiliki angkatan laut yang kuat Hai jika orang Belanda mengambil rempah orang Cina membawa barang-barang pecah belah dan orang Bugis memperdagangkan sandu dan lain-lain kute merupakan pelabuhan yang paling ramai di Bali apabila ada kapal layar berukuran besar berlabuh di benua pengiriman barang ke darat tetap lewat kute dengan menyusuri tepi pantai terlebih dahulu kemudian diturunkan di dekat konco Cina di kute dalam Watu Renggong menganggap perlu mengangkat beberapa orang sebagai perwakilan pemerintah di kute guna membungut pajak untuk barang-barang yang masuk dan keluar untuk itu beliau mengangkat Gusti ngurah tegah kori Gusti ngurah telabah Kiai ngurah samping boni Kiai nyoman dan batan ancak dan Kiai Munang semua yang diangkat oleh dalam merupakan raja-raja kecil yang tidak terikat satu sama lain tetapi masing-masing tunduk kepada dalam pada masa pemerintahan dalam bekung Gusti ngurah telabah seringkali dipanggil dalam untuk menghadap kepuri gel-gel ia diminta mengajari putri-putri dalam menari karena Gusti ngurah telabah menguasai berbagai macam tari seperti legong keraton tari topeng dan baris sementara itu Gusti pande basa tidak suka sama Gusti ngurah telabah karena Gusti ngurah telabah diam-diam bermain cinta dengan selir dalam Gusti pande basa pernah melihat sendiri Gusti ngurah telabah memberikan makanan sisa kepada selir dalam karena tidak berani berhadapan langsung maka Gusti pande basa mencari akal untuk membunuh Gusti ngurah telabah pada suatu hari Gusti pande basa menghadap dalam bekung dengan memakai badong yang berhiaskan batu-batu permata yang indah dalam bekung takjub melihat penampilan Gusti pande basa beliau lalu minta supaya dibuatkan badong yang sama Gusti pande basa mengatakan dalam tidaklah cocok menggunakan permata semacam itu sebaiknya dalam melihat terlebih dahulu permata yang dipakai oleh Gusti ngurah telabah karena itu dalam segera memanggil Gusti ngurah telabah tak berapa lama Gusti ngurah telabah datang bersembah di hadapan beliau melihat permata cincin yang dipakai Gusti ngurah telabah dalam bekung terhenyal itu adalah cincin pemberian dalam kepada selirnya negus di samantiga dalam jadi curiga jika ngurah telabah sudah selingkuh dengan selirnya tapi dalam bekung merasa segan menegur Gusti ngurah telabah untuk melupakan rasa marahnya pembicaraan lalu dialihkan ke soal senitari setelah pertemuan selesai dalam bekung bersama Gusti pande basa lalu menuju puro waraksari disana lalu dalam memberi perintah kepada Gusti pande basa untuk membunuh Gusti ngurah telabah Gusti pande basa bersumpah untuk membunuh Gusti ngurah telabah secara rahasia agar tidak sampai diketahui oleh kerabat keturunan area kencang yang tersebar di Badung dan Tabanan setelah lama berpikir akhirnya Gusti made basa mendapat akal ia menyuruh Icapung segera pergi ke Badung ia diberi perintah rahasia untuk membunuh Gusti ngurah telabah jika ia berhasil melakukan tugasnya maka ia akan diberikan hadiah tanah Icapung segera berangkat dengan membawa keris sakti dari dalam beku pada saat Icapung sampai dikute Gusti ngurah telabah kebetulan sedang menghukum seorang nelayan yang mangkir membayar pajak penangkapan ikan biasanya seusai menangkap ikan para nelayan menyetor sebagian hasilnya ke jeruk telabah karena beliau sangat gemar bermakan ikan karena nelayan itu tidak menaati peraturan maka ia diikat pada sebatang pohon di luar jeruk telabah Icapung sangat heran melihat banyak orang berkerumun di sekitar sebuah pohon besar setelah mendekat ia melihat seorang nelayan sedang diikat di pohon itu ia lalu bertanya kepada nelayan itu mengapa ia diikat nelayan itu menjelaskan apa yang telah terjadi Icapung lalu melepaskan ikatan nelayan itu dengan sangat hati-hati agar tidak dilihat oleh orang lain setelah itu Icapung memberi isyarat agar nelayan itu berpura-pura masih terikat dan bila Gusti ngurah telabah telabah mendekat supaya ditikam dengan keris sakti dalam yang disembunyikan dibalik sarungnya tak lama kemudian Gusti ngurah telabah keluar dari pintu gerbang jeruk tanpa siap wasangka beliau mendekati nelayan yang sedang terikat di pohon itu nasib naas pun menyambutnya nelayan itu menusukan keris ke perutnya sehingga Gusti ngurah telabah langsung rubuh dan mengembuskan nafas terakhir orang-orang yang melihat kejadian itu pada lari menjauh Icapung lalu pura-pura menolong Gusti ngurah telabah ia segera menghundus kerisnya dan menusuk perut nelayan itu sehingga nelayan itu pun mati di tempat sementara peristiwa pembunuhan itu tersiar Icapung kembali ke gel-gel ia melaporkan kepada Gusti Pandibase mengenai apa yang telah terjadi dan Gusti Pandibase melaporkan hal yang sama kepada dalam tetapi dalam belum puas karena meragukan Icapung yang mengetahui rahasianya Gusti Pandibase tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya Icapung pun mengalami nasib yang sama dengan nelayan yang dibunuhnya tapi masih ada yang tahu rahasa itu yakni istri Icapung ia pun bercerita kepada orang-orang di pasar mengapa dan bagaimana suaminya dibunuh berita itu tersebar sampai ke keluarga besar area kencang akibatnya Gusti Pandibase harus menebus semua dengan nyawanya demikian kisah mengenai terbunuhnya Gusti Ngura Telabah semoga ada manfaatnya selamat menikmati